Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Video Benke Logika Kali ini kita coba untuk Mencari Mana bagian input Dari sebuah IC Penguat Operational Amplifier Nah ini adalah Khususnya tip Olytron Yang pertama ukur tegangan Dari trafo Nah jadi kalau tidak ada Tidak terukur maka dicoba lagi Mungkin ada yang Longgar ataupun belum kena dengan Bagian dari Tegangan tersebut Setelah itu Kita coba cek Tegangan keluaran DC Setelah disarakan Nah lihat kapasitor yang besar Nah itu biasanya Menandakan Tegangan DC yang Telah difilter Nah ini dari 12V AC Menjadi 16V AC karena Adanya 4 buah dioda Dan ditambah dengan kapasitor Nanti ketika Tip dinyalakan Akan turun lagi Menjadi 12V Lalu kita pasang Speakernya Nah ini kita pasang Sebelah kiri boleh dulu Atau dua-duanya Boleh Kita pasang Lalu kita Arahkan selektor Untuk melihat Apakah ada suara Dari Radio Jika Ada suara radio Keluar ke speaker Maka AC nya Masih bagus Nah kalau tidak ada Maka kita coba cek Dari input nya Nah yang mana Input yang harus kita cek Nah caranya adalah Seperti tadi Pegang dengan tangan Lalu sentuh Komponen-komponen Yang ada di Langkaian Amplifier Tersebut Jangan sampai Corset Atau Menyentuh Komponen lain Dua komponen Makanya kita Gunakan jarum Alat ukur ini Supaya Tidak Menyentuh yang lain Nah disitu Terdengar suara Jeduk-jeduk Nah itu Menandakan Ampli kita Dalam kondisi Bagus Nah yang kita Pegang itu Adalah bagian Infire Kemudian Kita coba Di bagian Volume Nah ini Tidak ada masalah Tidak bisa hidup Karena volume Dimatikan Kita besarin Anda ingat Ini Sisi Kirinya Nah ini Nah ini Ground Kita lihat Dari Video ini Dari Bagian volume Hingga Ampli Tidak ada masalah Nah itu Menandakan Ampli kita Dan rangka Intone control kita Dalam Keadaan Bagus Nah kita cek Kiri dan kanannya Lalu Kita lihat Bagian mana Yang tidak ada Suaranya Kita mundur Lagi ke belakang Sampai Ke bagian Tip Lalu radio Dan Rangkaian Rangkaian Yang lainnya Kemudian Dari jalur Belakang Jalur PCB Solderannya Juga bisa kita cek Ada komponen Komponen apa Yang terkait Dengan Input Nah ini Resistor Lalu kemana Nah kita urut Arahnya Nah kita urut Sampai ke Bagian Tune control Nah lalu Kita maju Kedepan Ada komponen apa Kapasitor Misalnya Nah ini Kalau suara Tip ini Sudah dimodifikasi Dengan speaker Yang beda-beda Maka Kita bisa saja Untuk mengganti Nilai-nilai Resistor Dan kapasitor Yang ada Terpasang Disini Kita cocokkan Nah begitulah Kira-kira Cara kita Menganalisa Pertama Kerusakan IC Operational Amplifiernya Dengan Sistem sentuh Lalu Kita mengecek Ke belakang Tune control Kemudian ke Peralatan Peralatan Rangkaian lainnya Dengan cara Seperti yang Saya tunjuk Pada Video ini Ketika kita Menemukan Komponen-komponen Yang kita curigai Nah sebelum Kita lepas Kita coba Cara seperti ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih